Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada malam ini saya diberikan izin untuk bercerita Bercerita di tempat saya bertugas Saya adalah seorang pustakawan Jadi saya akan bercerita bagaimana kondisi pustaka saya pada saat itu Kondisi pustaka saya pada saat itu bukanlah sebuah perpustakaan dalam kami ilmu perpustakaan Kondisi ruang pada saat itu bersatu dengan ruang TU dan kepala madrasah Saya sangat prihatin pada saat itu karena saya melihat kondisi buku yang tertata rapi Di bawah meja ditutup dengan taplak meja berponi Tujuannya apa? Karena ruangannya bergabung sama ruang TU dan kepala sekolah Ada tamu yang datang Jadi biar tidak kelihatan gitu maksudnya Tidak malu sekolah jadi seperti itu Jadi saya sebagai pustakawan tergerak hati saya Untuk membangkitkan semangat berliterasi di madrasah itu Dengan mengenalkan program Rakan 5 Rakan 5 itu yaitu yang pertama itu saya meningkatkan jumlah koleksi Kami itu melakukannya dengan cara bekerja sama Dengan berbagai instansi terkait Donatur dan juga para orang tua siswa Pada tahun ini kami sudah mendapatkan sekiranya sekitar 54 buku Dari donatur, orang tua siswa dan instansi terkait Dan juga dari pembelian buku ini kami dapatkan dananya dari komite sekolah Sudah ada 10 buku Dan juga ada dari sumpangan siswa berjumlah 28 buku Kemudian seiring bertambahnya koleksi Semakin banyak juga pengunjung yang datang Siswa-siswa datang ke perpustakaan untuk membaca Untuk mencari informasi, menggali segala yang ada informasi di dalam perpustakaan Seiring jalannya itu Minat baca yang bertingkat Menaik bertahun-tahun Maka lahirlah sebuah karya-karya dan prestasi siswa Kami beri dengan apresiasi berupa hadiah, biala, dan sertifikat Juga ada pelatihan menulis Jadi karya tulisnya itu kami bukukan Biar memotivasi siswa yang lain Untuk ikut, mengikuti pelatihan-pelatihan yang akan kami buat di perpustakaan Ada juga dokumentasi Dokumentasi itu seperti mading-mading karya siswa Itu kami tempel di dinding perpustakaan Supaya menjadi contoh Baiklah Saya akan berkata Bahwa malam ini saya senang sekali bahagia Sekali Hadir di depan ini Sampai saya tidak mampu berkata-kata Saya mohon maaf apabila ada kesalahan Wabillahi tohwi wal hidayah Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum